hai oke kali ini saya akan jalan-jalan nyuri ya buruh rindi sementing kita jalan-jalan karena gabut guys ini jalan perdesaan di daerah saya guys nah di daerah saya ini banyak pepohonan kanan kiri jadi masih asli sekali ya guys ini seger sekali kalau cam nampak gitu ada ya embun-embunnya itu guys ada ya pokoknya kayak di gunung guys sejuk banget guys Oke karena disini tuh pepohonan masih banyak banget Oke kita lanjut terus ini jalanan menurun ya ini saya pakai GL kesayangan GL Pro Neo text1997 ya kalau kalian penasaran ya silahkan browsing GL Pro Neo text1997 saya aja belum layar guys seperti itu Oke dan disini jalanannya seperti ini hutan ya guys kanan kiri jadi masih pepohonan belum banyak perumahan di daerah desa saya ini guys Oke kita lanjut terus ini jalanannya menurun terus kemudian nanti juga ada eh jalanan menanjak yang cukup ekstrim guys kalau pakai gigi 32 itu enggak kuat harus gigi percepatan satu seperti itu Oke kita lanjut disini sudah memasuki atau beda dusun yang ini dusun sumur seperti itu nah ini jalanannya cukup jelek karena disini banyak dilewati oleh truk dan mobil-mobil pickup yang membawa muatan seperti batu dan lain sebagainya Oke kita lanjut terus kasih tipis-tipis dan lanjut nah disini jembatan teman saya pernah jatuh disitu sampai parah cash eh lumayan angker disini lanjut kita ke atas terus dan terus nah disini ekstrim sekali tajakannya nah lumayan jembatan ekstrim tuh metik kalau nggak ancang-ancang pasti ya kayak nggak kuat guys nah ini saya pakai gigi satu terus lanjut nah kalau ke kiri itu ke hutan ke lurus kesana dalam blog yang angker itu saya aja nggak berani kalau mahrib-mahrib lewat jalan situ guys sangat angker guys kalau lewat sini masih berani saya ini guys karena sebenarnya masih ya lumayan dibilang bagus kalau disitu sudah celek angker pulau mengerikan oke kanan kiri masih seperti itu nah dibuuh ini di itu juga angker pernah tetangga saya tiba-tiba motornya mati disitu entah kenapa dan melihat penampakan ih menyeramkan guys tapi kemudian didorong beberapa meter ke depan itu bisa hidup kembali motornya bangga menyeramkan guys oke lanjut kita kita memasuki dusun CC ini bertabur dengan horor kalau desain ini guys oke kita lanjut kalau ke kiri itu ke milik ombok kita lurus itu kegemawang guys nah ini jam-jam pada pulang kerja pulang ke kembun jadi ya ada babak-babak yang sepertinya jatilah aktivitas pulang dari kebun oke lanjut terus kita lanjut terus gas terus ini motor GL ini sangat ya sangat nyaman sekali nih guys motor tua tapi enggak atau menolak punah ini guys daripada Satria mending ini saya juga punya Satria guys di rumah pegel kalau pakai Satria kalau ini sampai Jakarta aja betah betah guys karena enggak pegel nah disini jembatannya cukup angker juga disini dan disini itu jalanannya itu hampir terputus tuh guys lihat guys tuh longsor guys nah ini jalanan darurat tuh longsornya sampai segede segede itu guys ini jalan darurat yang dibujiin oleh warga jadi harus bergantian antri untuk mendapatkan jalan kalau mobil ini disini ngeri guys kalau lewat jalan ini Oke lanjut kita kasih terus jangan kasih kendor dan oke hati-hati disini jalanannya berpasir dan peceg kes dan juga berlubang karena ya maklumlah perdesaan guys kita lanjut terus nah ini adalah sudah memasuki gemawang ini jantungnya disasa ya ya dibilang ini kotanya ya kalau tadi kan ya pelosok sisa guys ini kalau disini sudah dibilang kota guys oke disitu ada apel polsek kita lanjut terus 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 sementing kita gas guys jangan kasih kendor guys seperti itu guys oke seperti itu sampai berjumpa di part selanjutnya guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.